Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita kembali bertemu pada mata kuliah pemulihaan tanaman. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas topik tentang pemulihaan tanaman membiak vegetatif. Kita ketahui bersama bahwa tanaman yang ada di sekitar kita ternyata tidak semuanya mampu membiak secara generatif. Ada tanaman yang hanya bisa diperbanyak menggunakan teknik membiak vegetatif. Untuk metode pemulihaan tanamannya tentu kita menyesuaikan dengan kemampuan tanaman dalam pembiakan vegetatif ini. Untuk selanjutnya, mari kita mengikuti slide materi kuliah pada hari ini. Baik. Sudah bisa terlihat slide budiah ya. Baik. Kita akan mulai. Kita mengenal genetika dari tanaman membiak vegetatif ini untuk memahami bagaimana metode yang harus kita lakukan dalam teknik pemulihaan tanamannya. Jadi ada beberapa masalah yang dihadapi atau dialami oleh tanaman dalam pembutuhan biji. Yang menyebabkan tanaman itu diperbanyak secara vegetatif. Di antaranya ada salah satunya adalah sterilitas ya. Misalnya, jadi tanaman itu tidak memiliki kelengkapan perbanyakan secara generatif. Seperti tidak lengkapnya bunga, janta, dan bunga pina. Kemudian menyebabkan kegagalan dalam pembentukan bijinya. Kemudian heterosikositas yang tinggi. Ini juga memungkinkan terjadinya segregasi gen yang besar. Sehingga terjadi depresi in bleeding pada keturunan salvingnya. Jadi tanamannya tidak lagi mampu menghadapkan biji. Dulu teman-teman pernah mendengar ada intel minimum karena adanya depresi in bleeding. Nanti akan dipelajari lebih lanjut pada pembentukan varietasi bleeding. Kemudian tingkat diploidi yang tinggi ini juga bisa menyebabkan terjadinya perangguan pada proses meiosis. Diabilitas benih yang rendah ini juga dapat berpengaruh terhadap kesediaan benih pada musim selanjutnya. Kondisi klimat dan juga kultur teknis yang tidak memungkinkan sehingga menyebabkan kegagalan pembentukan bunga dan biji. Ini misalnya tanaman yang memerlukan secara tumbuh suhu tertentu, misalnya suhu rendah, tetapi ditanam pada kondisi suhu tinggi. Misalnya biasa ditanam di pegunungan untuk menghasilkan biji, kemudian ditanam di dataran rendah, di pantai misalnya. Sehingga ini juga dapat menyebabkan tanaman tidak mampu menghasilkan biji dan akhirnya harus diperbanyak secara vegetatif. Kita menyebut tanaman hasil dari perbanyakan vegetatif ini dengan istilah klon. Klon memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah susunan genetiknya identik, kemudian biasanya memiliki susunan genetik heterozigot, kemudian diperbanyak secara vegetatif dan stabil karakteristik dari klonnya. Klon ini memiliki karakteristik yang stabil, jadi tidak mudah berubah karena diperbanyak dari bagian vegetatifnya. Kemudian klon ini juga memiliki susunan genetik yang identik. Identik itu artinya sama. Dalam satu populasi, individu-individu yang membentuk populasi klon itu memiliki susunan genetik yang identik. Karena klon ini merupakan bagian dari tanaman secara tunggal, tanaman tunggal yang kemudian bagiannya berdiferensiasi secara mitosis, sehingga tidak memungkinkan terjadinya perubahan susunan genetik. Nah, ini pada saat di awal, adik-adik sempat mengikuti materi kuliah genetika tumbuhan. Jadi, yang bisa menyebabkan perubahan susunan genetik itu jika mitosis atau meiosis? Iya. Kalau meiosis, yang kemudian dari 2N jadi N, dan kemudian nanti akan berpasangan pada saat terjadinya hibridisasi atau terjadinya penyerbukan yang diikuti dengan fertilisasi atau pembuahan dan menghasilkan biji. Nah, tapi kalau ini secara mitosis, maka tidak akan terjadi tadi perubahan susunan genetik. Jadi, perubahan susunan genetiknya akan tetap sama karena terbentuk dari sel-sel yang mengalami mitosis. Nah, kemudian dalam suatu klon ini tidak ditemukan adanya variasi, semuanya sama. Perbedaan yang muncul dalam suatu klon terutama disebabkan oleh lingkungan yang tidak diwariskan pada generasi selanjutnya. Kemudian variabilitas genetik dalam suatu klon ini biasanya akan muncul hanya jika ada pengaruh dari mutasi. Nah, mutasi nanti akan dibahas tersendiri. Bisa karena banyak hal, bisa karena mutasi kimia, bisa juga karena mutasi radiasi dan berbagai hal lain yang menyebabkan perubahan susunan genetik dari suatu makhluk hidup. Variasi yang muncul pada klon yang berbeda semata-mata menunjukkan perbedaan genetik dari klon tersebut. Jadi, variasinya ini hanya karena perbedaan genetik dari klon tersebut. Jadi, bisa jadi berasal tidak dari materi yang sama untuk perbanyakannya, yang memang memiliki perbedaan genetik. Sehingga hal tersebut bisa terjadi dari perbedaan genetik dari induknya. Nah, klon ini memiliki susunan genetik heterosegut. Jadi, walaupun secara populasi, dalam populasi itu penampilannya itu homogen, tetapi ternyata susunan genetik dari klon ini bagian besar heterosegut. Nah, hampir seluruh tanaman membiak vegetatif memiliki konstitusi genetik yang heterosegut. Kemudian, perbanyakan vegetatif dari tetua dengan konstitusi genetik heterosegut ini akan memberikan klon-klon dengan konstitusi genetik serupa. Jadi, kalau induknya itu heterosegut, pada saat diperbanyak menghasilkan klon-klon baru, anakan-anakan baru, maka konstitusi genetiknya itu juga sama dengan induknya atau dengan tetuanya. Secara umum, bisa dikatakan bahwa konstitusi genetik suatu klon ini tergantung pada konstitusi genetik tetuanya. Karena tidak mengalami perubahan dari tetua ke anakan karena perbanyakannya melalui, tadi perbanyakan selnya adalah secara mitosis, sehingga tidak terjadi perubahan konstitusi genetik dari konstitusi genetik dari tetuanya. Nah, klon sebagai hasil dari regenerasi vegetatif ini diperbanyak secara vegetatif pada generasi selanjutnya, kecuali untuk maksud pemulihan tanaman yang biasanya, yang tentu mensyaratkan adanya rekombinasi genetik pada benih yang dihasilkan. Implikasinya, karakteristik keturunan yang serupa dengan karakteristik klon yang telah disebutkan. Jadi, kalau dilakukan suatu upaya untuk menghasilkan rekombinasi genetik, maka baru akan terjadi perubahan. Tapi apabila diperbanyak saja, maka tidak terjadi perubahan, tetapi tetap serupa. Karakteristik keturunannya akan tetap serupa dengan karakteristik klon awalnya atau tetuanya. Baik, karakteristik suatu klon stabil. Nah, suatu klon ini akan stabil, seperti galur, tidak akan terjadi segregasi atau variasi pada generasi selanjutnya. Jadi, tadi, karena pembiakan vegetatif itu menggunakan mitosis, maka tidak terjadi perubahan konstitusi genetiknya. dan tidak akan terjadi segregasi atau yang nantinya akan menghasilkan variasi. Hal itu tidak terjadi pada klon. Sehingga kita bisa menyebut bahwa karakteristik suatu klon itu adalah stabil. Nah, setelah beberapa masa penanaman, setelah dari generasi ke generasi, karakteristik dari klon ini juga akan tetap tidak berubah, tetap sama karakteristiknya dengan karakteristik awalnya atau semula. Kemudian pengaruh heterosis, ketahanan hama penyakit, ataupun karakter-karakter lain yang diinginkan, juga kalau misalnya kita sudah mendapatkan klon yang memiliki tadi, pengaruh heterosis, kemudian ada tahan terhadap hama penyakit tertentu, juga karakter lain, ini juga akan terpelihara pada generasi selanjutnya, jika diperbanyak secara vegetatif. Nah, sekarang kita akan dengan tadi karakteristik, kemudian genetik dari tanaman yang membiak vegetatif tadi, maka kita bisa melakukan strategi pemulihaan tanamannya. Metode yang dapat dilakukan Baik, kita lanjutkan. Jadi, pemulihaan tanaman yang membiak vegetatif obligat. Jadi, ada Udah benar kok ya. Berikut merupakan metode pemulihaan untuk tanaman membiak vegetatif. Tanaman membiak vegetatif ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah tanaman membiak vegetatif obligat, dan yang kedua adalah tanaman membiak vegetatif fakultatif. Yang obligat ini adalah tanaman yang membiak vegetatif, karena memang tidak mampu menghasilkan biji. Karena ada kendala pada organ kelamin jantan dan organ kelamin petinanya. Sehingga secara alamnya, ataupun buatan, itu tidak dapat dihasilkan biji. Dari pembiakan generatifnya. Nah, kemudian untuk tanaman yang membiak vegetatif fakultatif ini adalah tanaman yang secara kultur teknis ataupun secara iklim mengalami kendala untuk menghasilkan biji, akan tetapi sebetulnya mampu menghasilkan biji. Sehingga masih memungkinkan untuk diperbanyak secara generatif pada kondisi tertentu, dengan syarat-syarat tertentu. Sehingga tanaman membiak vegetatif fakultatif dan tanaman membiak vegetatif obligat ini dapat dimuliakan atau metode pemulihan tanamannya menjadi berbeda. Ada pemulihan tanaman membiak vegetatif obligat dan juga ada pemulihan tanaman membiak vegetatif fakultatif. Akan tetapi seleksi untuk tanaman membiak vegetatif baik yang obligat maupun fakultatif ini dilakukan dengan seleksi kolonal. Jadi sama seleksi yang dilakukan melalui seleksi kolonal. Baik, kita lihat yang selanjutnya. Yang pertama kita akan melihat bagaimana pemulihan tanaman yang membiak vegetatif obligat. Jadi karena dia tidak mampu menghasilkan biji, maka pembentukan keragamannya tidak dapat dilakukan melalui hibriditisasi atau persilangan. Karena tadi organ kelamin jantan dan organ kelamin jantan tidak mampu berfungsi untuk pembiakan generatif. Sehingga tidak dapat dilakukan. Sehingga pembentukan keragamannya hanya bisa kita dapat, bisa kita lakukan melalui mutasi atau rekayasa genetika. Nanti akan ada bab khusus yang membahas berkait dengan mutasi dan rekayasa genetika ini. Strategi pemulihan yang bisa dilakukan untuk tanaman membiak vegetatif obligat ini adalah seleksi dari populasi alami. Ini juga karena masih ada kemungkinan adanya keragaman yang disebabkan oleh mutasi alami. Sehingga kita bisa melakukan seleksi dari populasi alami. Kemudian yang kedua, melakukan mutasi. Ini bisa menggunakan radiasi, bisa juga menggunakan mutagen kimia. Cacat yang dapat mengubah susunan genetik dari tanaman membiak vegetatif obligat. Kemudian bisa juga melakukan atau mengulang pembentukan spesies pada awalnya. Dan yang keempat adalah transformasi genetik menggunakan rekayasa genetika. Jadi untuk beberapa hal berkait dengan mutasi maupun rekayasa genetika ini akan kita bahas pada web tersendiri. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana pemulihan tanaman membiak vegetatif yang fakultatif. Nah, tanaman membiak vegetatif fakultatif ini seperti kita bicarakan di awal, ini masih mampu menghasilkan biji. Sehingga pembentukan keregamannya dapat dilakukan melalui hibridisasi. Kemudian setelah kita mendapatkan biji F1-nya, maka perbanyakan dari generasi F1 yang unggul setelah dilakukan seleksi, ini dapat dilakukan melalui perbanyakan vegetatif. Jadi hanya satu kali persilangan pada tetua, setelah F1-nya diperoleh bijinya, kemudian ditanam, kemudian diseleksi, setelah itu perbanyakannya akan menggunakan perbanyakan vegetatif. Nah, ada tiga aspek pada pendekatan pemulihan tanaman pembiak vegetatif yang fakultatif ini. Yang pertama adalah konstitusi genetik kedua tetua yang mampu memberikan variabilitas genetik yang luas pada keturunannya. Jadi pada saat kita melakukan persilangan untuk menghasilkan F1, maka kita berusaha untuk mencari tetua yang memiliki karakteristik yang berbeda. Sehingga nanti variabilitas genetik yang diperoleh pada F1-nya akan luas. Jadi kisaran karakteristiknya, karakternya itu menjadi luas perbedaannya. Variabilitasnya menjadi, variabilitas genetiknya menjadi luas. Kemudian kehadiran karakter pada kedua tetua yang ingin dikabungkan pada suatu genetik keturunannya, ini juga harus menjadi perhatian. Jadi kalau kita ingin menambahkan sifat tertentu pada keturunannya, pada klon unggul yang ingin kita peroleh dari pemulihan tanaman pembiak vegetatif-fakultatif ini, maka kita harus yakin bahwa kedua tetua yang kita gabungkan atau kita silangkan tadi, harus memiliki karakter yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, kemudian menduga ekspresi genetik yang ditampilkan, yang didukung oleh variabilitas genetik yang tua. Jadi kita sudah bisa memprediksi kalau misalnya tetua yang ini memiliki sifat A, kemudian tetua yang kedua memiliki sifat B, maka jika digabungkan nanti akan menghasilkan yang seperti apa. Jadi kita nantinya akan mudah untuk menduga ekspresi genetik yang ditampilkan. Ini merupakan prinsip laksanaan seleksi klonal. Jadi kalau kita sudah mendapatkan F1 bijinya, maka F1-nya diperoleh dari persilangan antara klon 1 dan klon 2. Setelah itu dihasilkan F1, ditanam, kemudian dilakukan seleksi di antara individu-individu klon tadi, sampai ke F3. Ini diperbanyaknya secara vegetatif, tidak lagi dilakukan persilangan atau perbanyakan melalui biji. Semuanya untuk F1 sampai ke F3 ini dilakukan secara vegetatif perbanyakan bijinya. Sehingga seleksi yang dilakukan adalah seleksi di antara individu-individu klon. Prinsip laksanaan seleksi klonal adalah sebagai berikut. Jadi, segregasi gen pada tanaman membiak vegetatif hanya terjadi pada populasi F1 saja. Karena itu seleksi ini akan memberikan peluang dipolehnya klon unggul. Jadi, berbeda pada pemulihan tanaman yang membiak secara generatif, biasanya akan muncul pada F2, keragaman tertinggi, karena adanya segregasi. Hal tetapi, kalau untuk tanaman yang membiak vegetatif, fakultatif ini, seleksi justru dilakukan pada F1. Jadi, peluang diperolehnya klon unggul itu adalah pada seleksi di generasi yang pertama, F1. Bagaimana jika F1 yang unggul, klon unggul ini belum ditemukan pada generasi F1 ini? Maka, perlu dilakukan persilangan antar petua kembali, dilakukan lagi, atau bisa juga dilakukan kombinasi persilangan yang berbeda. Tadi misalnya, klon 1 disilangkan dengan klon 2, ternyata tidak bisa menghasilkan klon unggul yang memiliki karakter yang kita harapkan dari tujuan pemulihaannya. Maka, kita bisa mengubah, kita bisa melakukan lagi persilangan dengan kombinasi persilangan yang berbeda. Misalnya, klon 1 dengan klon 3, atau klon 2 dengan klon 4 misalnya. Sehingga nanti diperoleh, pada F1-nya, nanti diperoleh klon-klon unggul yang sesuai dengan tujuan pemulihaan yang kita lakukan. Perbanyakan klon yang heterosigot dan juga tingkat heterosigositas antar klon dari generasi ke generasi, ini ditempuh melalui perbanyakan vegetatif. Jadi, setelah diperoleh klon unggul pada F1, maka dilakukan perbanyakan klon menggunakan perbanyakan vegetatif. Kita juga menjaga agar tidak terjadi persilangan sendiri antar individu dalam klon, karena akan cenderung menyebabkan depresi in bleeding yang biasanya akan memunculkan sifat-sifat resesif yang tidak menguntungkan. Pengujian klon pada pemulihan tanaman membiak vegetatif, ini didasarkan pada penampilan tanaman. Didasarkan pada penampilan tanaman, karena setiap keturunan dari klon terseleksi akan memiliki konstitusi genetik yang sama dengan ketuanya, sehingga heritabilitas karakternya akan sangat tinggi. Nah, jadi seleksi klonal umumnya tidak lagi membutuhkan pengujian keturunan, karena tadi heritabilitasnya sangat tinggi, karena tidak terjadi perubahan konstitusi genetik. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu klon unggul baru, ini juga sangat tergantung pada metode perbanyakan vegetatif dari spesies tanaman yang dikembangkan. Metode perbanyakannya juga berbeda-beda, tergantung dari spesies tanaman yang dikembangkan. Tergantung dari umur tanamannya dan juga metode perbanyakan dari spesies tanaman tersebut. Jumlah ribid atau tanaman yang ditanam pada setiap seleksi, ini sangat bervariasi, tergantung pada spesies tanaman dan juga sumber daya yang dimiliki. Banyak generasi seleksi yang dilakukan dipengaruhi oleh umur tanaman dan juga spesies tanaman yang dikembangkan, jumlah karakter yang diseleksi, dan juga ekstensivitas penggunaan klon unggul baru. Ini merupakan prosedur seleksi klonal. Bagiannya bisa kita lihat di sini. Jadi setelah kita melakukan persilangan, klon A dan klon B, kemudian menghasilkan F1, maka pada mesin tanam yang pertama, kita menanam biji-biji F1 tersebut, kemudian kita pilih 10% individu yang terbaik. Kemudian diperbanyak. Kemudian kita tanam lagi pada mesin tanam kedua sampai ketiga. Jadi penanaman klon pada barisan pada mesin tanam kedua sampai ketiga ini, kemudian diseleksi lagi 10% yang terbaik dalam setiap mesin tanamnya, diperbanyak sebagai klon. Mesin tanam keempat sampai ketujuh, ini penanaman klon sudah mulai dilakukan dengan beberapa ulangan. Ini kaitannya nanti dengan pengujian hasil juga. Jadi mulai dilakukan juga pengujian pada beberapa lokasi, dan juga sudah disertakan varietas pembanding, varietas kontrol sebagai pembanding. Kemudian mesin tanam ke-8 dan ke-10 ini mulai dilakukan perbanyakan dan pelepasan klon unggul baru, untuk persiapan pelepasan klon unggul baru. Ini merupakan prosedur seleksi klonal. Mesin tanam pertama, dan ini penjelasan dari bagian tadi. Mesin tanam pertama, misalnya ditanam 10.000 benih. Hasil persilangan dan memperoleh tanaman F1. Ini kan bijinya ditanam, kemudian menghasilkan tanaman F1. Nah, pada musim tanam yang pertama ini dilakukan seleksi terhadap 10% tanaman yang memiliki penampilan terbaik. Kemudian dilanjutkan perbanyakan secara rekreatif dari tanaman-tanaman yang terpilih tadi, untuk digunakan sebagai klon pengujian pada tahap atau pada musim tanam selanjutnya. Nah, pada musim tanam kedua, tadi 10% yang diberoleh dari musim tanam pertama tadi, kemudian ditanam. Nah, di hasil perbanyakan tadi. Kemudian akan diperoleh generasi kedua. Seleksi dan perbanyakan vegetatif terhadap 10% dari tanaman yang diseleksi pada musim tanam kedua ini akan dilanjutkan pada musim tanam berikutnya. Nah, musim tanam ketiga ini dilakukan seleksi lagi terhadap 10% dari 10% tanaman terbaik dari jumlah tanaman yang diseleksi pada musim tanam sebelumnya. Nah, jadi akhirnya tersisa 10% dari 100 ya. Misalnya kalau tadi 10 ribu, kemudian menjadi seribu, kemudian menjadi seratus, dan juga pada akhir musim tanam ketiga ini akan diperoleh 10 klon yang memiliki penampilan terbaik. Nah, perbanyakan vegetatif terhadap sejumlah klon ini dilakukan untuk menyediakan bahan pengujian untuk tahap berikutnya. Nah, pada kegiatan mesin tanam ketiga ini, tanaman sebaiknya dilakukan pada dua lokasi yang berbeda untuk mengetahui tanggap dari klon tersebut terhadap lokasi yang berbeda, terhadap lingkungan yang berbeda. Kemudian, mesin tanam keempat sampai ketujuh, 10 klon unggulan yang tadi dihasilkan dari mesin tanam ketiga tadi ditanam sebagai plot-plot kelakuan. Kalau tadi masih individu, pada mesin tanam keempat sampai ketujuh ini dilakukan penanaman sebagai plot-plot kelakuan dengan desain rata ruang percobaan dan juga sudah mulai dilakukan perulangan sesuai dengan kebutuhan dan kepersediaan materi tanam. Percobaan dilakukan pada berbagai lokasi yang berbeda dengan menyertakan varietas kontrol sebagai pembanding. Nah, biasanya kita menggunakan varietas kontrol ini terkait dengan sifat yang kita perbaiki dan juga dengan hasil. Kemudian, penampilan klon yang diseleksi berdasarkan pada keunggulan ini dibandingkan juga dengan varietas kontrol tadi yang digunakan sebagai pembanding. Klon terseleksi kemudian diperbanyak secara vegetatif untuk digunakan sebagai materi pemulihan pada mesin tanam selanjutnya. Nah, pada mesin tanam ke-8 sampai ke-10, sejumlah klon harapan yang merupakan produk dari rangkaian seleksi pada mesin tanam sebelumnya diperbanyak secara vegetatif untuk persiapan kelepasan klon-klon unggul baru. Ini merupakan bagan dari prosedur seleksi klonal. Ini dicontohkan pada tanaman kopi. Nah, untuk tanaman kopi ini ada beberapa tahapan ya. Kalau kita lihat dari atas ke bawah ini, yang pertama adalah materi induknya yang kemudian dilakukan persilangan. Kemudian setelah dihasilkan F1, dilakukan pengujian klon pada tahap berikutnya. Oh, kalau ini berarti pertama materi induknya pengujian klon dulu mana yang memiliki keunggulan-keunggulan tertentu. Kemudian baru dilakukan persilangan dengan memperhatikan sifat-sifat yang dimiliki atau karakteristik yang dimiliki oleh materi induk tadi. Nah, kemudian pengujian dan seleksi klon setelah dilakukan persilangan, dilanjutkan dengan pengujian klon lanjutan. Jadi pertama ini materi induknya dulu, kemudian materi induknya ini kita kenali dulu karakteristik dan juga keunggulannya melalui pengujian klon. Setelah itu dilakukan persilangan, antar materi induk tadi, kemudian dilakukan pengujian dan seleksi klon pada tahap berikutnya. Nah, pengujian dan seleksi klon pada tahap ini kemudian dilanjutkan dengan pengujian klon lanjutan. Gambar berikut merupakan contoh bagian prosedur seleksi klonal pada haraman karet. Haraman karet juga sekitatif fakultatif karena dia sebetulnya bisa menghasilkan biji akan tetapi banyak dikembangkan secara sekitatif untuk mempertahankan keunggulannya. Siklus seleksi ini diulang kembali seperti kegiatan yang dilakukan pada tahap tiga dan empat sampai ditemukan, sampai diperoleh kewan unggul baru sesuai dengan tujuan pemulihaannya. Ini ketangannya adalah yang pertama materi induk, kemudian yang kedua pengujian klon pertama, kemudian dilakukan persilangan, yang keempat itu adalah pengujian dan seleksi klon, dan yang kelima adalah pengujian klon lanjutan. Nah, seleksi klonal ini memiliki beberapa keunggulan dan juga kelemahan. Yang pertama kita akan melihat keunggulannya. Yang pertama adalah karakteristik klon stabil. Jadi, varietas-varietas yang dikembangkan secara klonal ini memiliki stabilitas yang tinggi dan juga terhindar dari pengaruh segerga sigen kecuali terjadi mutasi. Jadi, biasanya tanaman-tanaman atau varietas yang dikembangkan secara klonal ini sifatnya tidak mudah berubah kecuali tadi terjadi mutasi. Kemudian, karakteristik heterosis mudah dipertahankan. Heterosis ini muncul pada F1, di mana sifat-sifat dari F1 ini lebih baik dibandingkan rata dari kedua tetuanya. Dan ini akan bisa dipertahankan melalui perbanyakan klonal. Sehingga perbanyakan vegetatif ini memungkinkan dipertahankannya keunggulan heterosis dari masa ke masa. Kalau pada tanaman yang menghasilkan biji diperbanyak secara generatif ini perlu ekstra usaha, ekstra upaya untuk menjaga keunggulan heterosis ini dari masa ke masa. Tapi, kalau pada seleksi klonal atau pada tanaman yang diperbanyak secara klon ini, ini akan lebih mudah dipertahankan. Penerapan seleksi klonal sederhana. Penerapan seleksi klonal ini cukup sederhana. Seleksi klonal hanya didasarkan pada keunggulan penampilan klon yang diuji dibandingkan dengan varietas kontrolnya saja. Tetapi, kelemahan dari seleksi klonal ini juga ada. Yang pertama, seleksi klonal hanya untuk tanaman membiak vegetatif. Jadi, tidak bisa diterapkan pada tanaman membiak generatif. Jadi, seleksi klonal ini tidak bisa memisahkan pengaruh segeri klasigen yang muncul pada generasi berikutnya, seperti pada tanaman yang diperbanyak secara generatif. Jadi, prosedur seleksi klonal tidak dapat diterapkan pada tanaman-tanaman yang diperbanyak melalui biji. Jadi, terbatas hanya untuk tanaman membiak vegetatif saja. Kemudian, seleksi klonal juga tidak bisa, tidak bisa diharapkan untuk menimbulkan variasi baru. Kemajuan seleksi klonal dibatasi hanya pada pemilihan genetik unggul yang telah ada di dalam populasi. Nah, demikian materi kuliah pada hari ini tentang pemulihan tanaman membiak vegetatif. Semoga dapat memberikan wawasan dan juga bekal untuk adik-adik semua dalam mempelajari materi-materi berikutnya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak apabila adik-adik harus terpaksa keluar dari rumah, kemudian jauhi kerumunan, sering mencuci tangan, dan juga tetap memakai masker. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, kesehatan, dan juga semangat untuk terus mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.